Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman di depan teman kali ini ada sebuah starter suite atau key starter atau kuci kontak yang biasa saya pakai ini merek Eko ini enggak terlalu mahal dan sudah sering saya pakai yang lumayan lah ya nggak bagus-bagus amat tapi ya bisa dipakai ya jadi eh kuci kontak itu seperti ini ya cara kerjanya jadi kita buka aja langsung ya cuci kontaknya bentukannya seperti apa nah ini bentukannya ya jadi cuci kontaknya seperti ini ini jadi pasangnya di lubangnya di lubang ini sekitar mungkin sekitar 20-an yang nggak nyampe malah 20-an kita mungkin 18 ya atau lubang ini ini ada bentuk gepeng sini buat nahan biar nggak muter-muter kalau dalam eh pemasangan di panelnya jadi ini masuk lubang di kunci dengan tutupnya seperti ini oke nah saya akan terangkan dulu ya ketika kunci kontaknya dipasang ini kuncinya dipasang seperti ini ya ini adalah posisi eh off ya posisi off on seperti ini dan tekan ke kanan start lepas lagi dia kembali ke on ya Nah kalau puter ke kiri ini off puter lagi ini untuk pre-heat ya ini bisa puter lagi untuk pre-heat ini biasanya untuk engine-engine zaman dulu ya yang harus dipanaskan dulu sistem bahan bakarnya jadi memanaskan solar dengan elemen ya dipanaskan kira-kira sampai panas baru kalau dilepas seperti ini the on on begini dan start ya ini baru engine mau hidup kalau ini sekarang nggak perlu ya nggak perlu pakai pre-heat jadi langsung dari off on dan start ya oke kerjanya begitu nah ketika posisi off ketika posisi off eh kunci kontak posisi seperti ini ini kunci kaki-kaki ini tidak berhubungan ya ini teman-teman bisa lihat ya ini ada lambang-lambang disini lambang-lambang dari kaki-kaki dari kuci kontak ini teman-teman bisa ada B disini ya oke nah ini B yang saya pegang dengan jempol kirim di B ini ada R2 adalah R1 AC C dan BR ya jadi sebagai informasi saya kenterangkan dulu ya apa tuh B B ini adalah kaki utama jadi baterai jadi baterai plus utama disini ini pusat dari kontak ini ya jadi dari aki langsung masuk ke B nah yang R1 R2 ini untuk pre-heat ya untuk pre-heat bisa R1 bisa R2 untuk pre-heatnya nah ACC ini ACC dan BR ini kunci kontak on ketika kunci kontak on B dan AC ini kontak B dan BR juga kontak tapi ada beberapa kunci kontak yang ketika on dia nempel semua ya ketika on dia kontak semua dan ketika start ini ada yang lepas satu ya tapi kalau model ini dalam musisi start B dengan C ya gitu start ini kontak semua 4 ini kontak semua ya kalau masalah ya jadi kita coba ya Nah sekarang kita coba nya tuh pakai ingin tahu apakah kerjanya seperti yang saya terangkan atau enggak tuh kita coba dengan multi-tester jadi kita pakai tester saja ya multi-tester seperti ini kita pakai di posisi om bisa om atau pakai buzzer ya oke kita pakai om saja posisinya secara lebih enak ya biar kelihatan sama teman-teman atau mana kerjanya oke kita akan coba ya posisi kita cari dulu B nya mana B oke B di sini sebelumnya di kalibrasi dulu oke ya sudah kontak ya oke sekarang kita cari kaki B B tengah ini kita coba dalam keadaan off ya pastikan dulu ini off kunci kontaknya oke off dalam keadaan seperti ini ini semua tidak berhubungan ya jadi tidak ada kontak di tiap-tiap kaki dalam posisi off oke dan ketika posisi on nah ini on ya seperti saya bilang tadi yang kontak itu adalah ACC ya ini ACC nah teman-teman lihat ya ini kontak ACC dengan B dan B dengan BR oke lalu antara BR dengan AC ini juga kontak oke seperti itu ya kontak C nah B dengan C ini tidak kontak C ini kontak hanya ketika start ya posisi start ya posisi start saya coba start ya oke maka kunci kontak antara B dengan C ini akan kontak nah tuh ya nah tuh ya nah tuh ya saya start ini kontak antara B dengan C dilepas maka akan terlepas kembali oke sekarang kita coba ya antara B antara ACC maksud saya ya antara C dengan BR ketika di start apakah kontak ya kontak ya teman-teman ya ya kontak ya teman-teman ya karena jenis yang ini posisi kontak ini ini ketika posisi start ini antara kaki B AC C dan BR ini kontak semua ya ada beberapa jenis kunci kontak yang ketika dia dalam keadaan start ya barangkan posisi start ini salah satu kakinya AC atau BR itu lepas ya nggak kontak dengan B oke ini harus perhatikan ya ketika teman-teman udah akan kunci kontak dengan merek yang berbeda jadi harus di cek dulu seperti ini caranya dengan menggunakan multitester atau om saklar ya jadi cara kerja kunci kontak tuh seperti itu ya teman-teman ya ketika dalam prakteknya penggunaannya tuh nanti yang dipakai adalah B ya BR atau ACC bisa salah satu atau bisa dua-duanya dengan C jadi terang-teman lagi B ini dari api langsung dari aki langsung AC dan BR ini adalah kaki kontak on ya ketika on tiga ini berhubungan dan ketika start semuanya berhubungan ya ini semua berhubungan ketika start dan kaki C ini kaki start ya start untuk dinamo starter oke yang dua ini ketika ada pre-hit baru dipakai kalau nggak ada nggak usah dipakai pre-hitnya oke teman-teman saya rasa bisa cukup dimengerti ya pengetahuan tentang cara kerja kunci kontak ini sangat penting ya dalam merakitan panel starter yang menggunakan kunci kontak ya tentu saja ya bisa juga untuk teman-teman yang ingin menggaji kontak mobil atau apa itu kan bisa dengan caranya dengan pakai tester ya untuk tahu cari kakinya jadi penting semua yang masuk ke sini tabel adalah plus ya tidak boleh min tidak ada boleh minus atau negatif dimasukkan ke dalam kunci kontak kalau nggak nanti konsep ya oke terima kasih kita ketemu next project semoga bisa dimengerti ya kita ketemu di next project Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh